Intro Pengusaha terpandang ini ajak keluarganya memuluki islam Usai nasibnya yang naik turun Resmi jadi mu'alaf Dirinya mengaku lebih tenang Tak sedikit kisah spiritual Seseorang yang menginspirasi banyak orang Banyak juga orang yang ikut kagum Ketika mengetahui proses perjalanannya Salah satunya seperti kisah keluarga berikut ini Keluarga pengusaha terpandang ini Menjadi sorotan lantaran kisah spiritualnya Alami jatuh bangun kehidupan keluarga pengusaha asal palembang ini Putuskan untuk memeluk agama islam Mereka diketahui mengucapkan dua kalimat syahadat Di Masjid Agung Chenghu Jakabaring Pada Jumat 10 Mei 2019 lalu Yaitu adalah Ateng alias Suyono Ongmi Lu Sang Istri Dan Luis Fernando Sang Putra Pergantian mengucapkan dua kalimat syahadat Proses pembacaan dua kalimat syahadat ini dipimpin oleh Haji Ahmad Afandi Selaku ketua pembina imam Tauhid Islam Atau Piti Sumatera Selatan Proses sakral tersebut dihadiri Gurbenur Sumatera Selatan Herman Deru Gurbenur periode 2003-2008 Syahrial Osman Toko masyarakat Kema Saji Halim Ketua MUI Sumatera Selatan Al-Fatun Mukhtar Ustadz Sodikun dan lainnya Saya tidak akan banyak bicara Hidayah lah yang memanggil saya untuk masuk islam Dan ini sudah panggilan hati Perasaan hati sejuk Dan juga lebih tenang Ujar Hermanto Pemilik toko Jaya Raya Elektronik di kawasan 16 Ilir Pria kelahiran Palimbang 7 Februari 1956 ini Menceritakan Sewaktu kecil rumahnya dekat dengan masjid Dan sekarang rumahnya berada di seberang masjid Kesehariannya Yang banyak berinteraksi dengan umat muslim Mempengaruhi jiwanya untuk masuk islam Prosesnya butuh 2 tahun Untuk memutuskan memeluk agama islam Terlebih saya sudah mengalami 3 fase Yaitu yang pertama hidup enak Lalu tahun 1998 krisis moneter Dan ketiga Yang kebakaran toko Katanya Menurutnya Saat insiden kebakaran toko Ia banyak dibantu oleh teman-teman muslim Perjalanan hidup ini Memang semuanya butuh proses Untuk itu Ia pun menjelaskan terhadap keluarga Dan terhadap etnisnya Atas keputusan yang diambil Keluarga semua terima Cuma kalau mau keluarga semua islam Butuh proses dan waktu Jelasnya Usai resmi memeluk agama islam Hermanto Wijaya Untuk pertama kalinya solat asar Berjamah di Masjid Raya Citra Green City Proses mengambil wudhu Dan solat diajarkan oleh para ustad Saya sangat senang Bisa solat disini katanya Namanya baru proses belajar ya Tempat kita dulu Juga ada jongkok Tapi jongkoknya tidak sampai habis ke bawah Kalau untuk baca-bacanya Nanti dipandu ustad Bisa-bisa privat belajar Bertahap Katanya Momentum Walaf Berdekatan dengan bulan Ramadan Hermanto mengatakan Akan belajar puasa Saya akan puasa Tapi kayaknya belum bisa full Karena proses belajar Dan pastinya saya akan naik kaji Namun prosesnya juga bertahap Katanya Ia juga menuturkan Bahwa sudah Sunat 30 tahun yang lalu saat muda Sehabis solat Jumat Masyarakat tidak langsung pergi dari masjid Namun memilih untuk duduk Dan menunggu proses pengucapan Dua kalimat syadat dimulai Di setelah proses pembacaan Dua kalimat syadat Hermanto Sempat ditanya Apakah masuk Islam Karena ada paksaan? Tidak ada Saya masuk Islam tanpa paksaan Melainkan murni dari dalam hati saya Tegasnya Ateng dan anggota keluarganya Mengucapkan dua kalimat syadat Di masjid Cengho Pada Jumat 10 Mei 2019 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya